Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Terima kasih. 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 Lenskap seperti ini harus kita tahu Kalau ekonomi dunia gojang gaji Hati-hati, lenskap ekonomi Global nanti juga akan bisa berimbas Ke kita, oleh sebab itu Strateginya harus benar Ini betul-betul harus hati-hati Mengelola dalam posisi Dunia global yang sulit Dipredisi, sulit dihitung, sulit Dikalkulasi Hati-hati membuat kebijakan Begitu salah sedikit Bisa berdarah-darah dan itu sudah ada contohnya Rasulullah sudah tahu Di Inggris Karena salah Kebijakan Salah membuat polisi Hasilnya bisa Kemana-mana Inilah yang kita tidak mau Saya selalu berpesan Seluruh menteri Hati-hati membuat kebijakan Dalam posisi yang sangat rentan Seperti ini Jangan keliru, jangan salah Utamanya yang berkaitan dengan Hajar hidup Kurang banyak Kenapa Setiap hari Setiap minggu Saya masuk ke pasar-pasar Baru saja Tadi pagi Saya juga masuk ke pasar Di Boyolari Saya cek Harga-harga yang naik apa Harga yang stabil apa Supaya kita Dapat feelingnya Jangan keliru kita membuat kebijakan Neraca Perdagangan kita Sudah 30 bulan Berturut-turut Selalu surplus Artinya Yang berproduksi Di dalam negeri Itu Uang barangnya Masih banyak yang menerima Ingat Negara lain Tidak seperti ini Sekarang Urusan Yang namanya BBM saja Pusing semuanya Urusan yang menanyakan Pangan Kekurangan semuanya Ini semua negara Penaikan bisa 30% Bisa 40% Bisa 50% Ini kita Stabilitas jarga kita Masih kita Bisa Pertahan Nilai yang Harus Kita sampaikan Agar kita optimis Tetapi Tetap harus hati-hati Dan Harus Tetap Waspada Kemudian Yang kedua Yang berkaitan dengan Politik Yang berkaitan dengan Politik Saya titik Dalam kondisi Dunia yang sangat Rentan Seperti ini Kita harus semua Menjaga Agar Kondisivitas Situasi Politik Itu Tetap Adem Kalau bisa Kalau gak Bisa paling Baik teriakan Tapi jangan Panas Karena situasinya tidak Normal Hati-hati Situasi Dunia Sedang tidak Normal Saya sudah Menyampaikan Berkali-kali 14 Negara Sudah Masuk Dalam Posisi Menjadi Pasien IMM 14 Negara Tahun 97 98 Itu hanya 5 negara Juga Kekir Ini sudah 14 Negara Masuk Menjadi Pasiennya IMM Dan 28 Negara Ngantri Di depan Pintunya IMM Dipergerakan Sampai Angka 66 Dan itu Gak mungkin Bisa mendapatkan Bantuan Semuanya Gak Mungkin Karena juga Keterbatasan Dari IMM Dari Bankunya Punya Keterbatasan Inilah yang Sekali Saya ingatkan Kepada Para Capres Dan Cawar Pres Untuk Membawa Suasana Politik Kita Menuju 2024 Itu Betul Betul Paling Bangker Anget Dikit Sokul Bisa Adem Debat Silahkan Debat Gagasan Debat Ide Membawa Negara Lebih Baik Silahkan Tapi Jangan Sampai Atas Apalagi Membawa Politik-Politik Sarah Tidak Jangan Politisasi Agama Tidak Jangan Setuju Politisasi Agama Jangan Kita Sudah Merasakan Dan Itu Terbawa Lama Hindari Ini Lakukan Politik-Politik Gagasan Politik-Politik Ide Tapi Jangan Masuk Ke Politik Sarah Politisasi Agama Politik Identitas Sangat Berbahaya Bagi Negara Sebesar Kita Indonesia Sangat Beragam Saya Rasa Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Dan Dengan Mengucap Bismillahir Rahmanir Rahim Pada Pagi Hari Ini Secara Resmi Saya Buka Musawarah Nasional Impunan Pengusaha Muda Indonesia Hibmi Ke 17 Tahun 2022 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimohon Mendampingi Ketua MPRRI Ketua DPRRI Ketua DPDRI Menteri BUMN Menteri Investasi Gubernur Jawa Tengah PLT Ketua Umum BPP Hibmi KSB BPP Hibmi Ketua SCOC Munas Baiklah Kita Memulai 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 6 5 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 7 9 9 9 8 9 10 9 9 10 11 12 14 selamat menikmati 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 selamat menikmati